Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelihatannya kok lemes padahal sudah berbuka puasa ini Pak saya ulangi lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kurang abdul kalau enggak ditambah satu kali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa diistirahatkan sementara dalam rangka Menyengkuyung bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Pak Kabak Keserah itu ya Pak Ali ya, tapi tadi enggak tahu karena ada Pak Iyayana Som langsung Pak Wali nyebutnya kok saya. Jadi kalau hanya dikasih waktu 10 menit nanti saya yang 9 menit perkenalan yang 1 menit baru pemimpin yang ideal apa gitu aja ya. Karena dari Pak Jumai sudah nanti anak mudawo sudah beliau Pak guru saya, ayah Iyay saya cerita tentang keislamannya, beliau tentang budanya sudah lengkap. Berarti saya mewakili Pak Wali sebenarnya sudah ada bahan ini ya, dikirim majudan tapi ya karena tidak ada paparan ya saya sampaikan sepintas saja. Yang pertama saya turut bangga ya juga Pak Wali tadi yang mananya Mas Anis, sangat senang kalau hampir semua masjid termasuk di Masjid Tagung masih ada Risma yang sudah berusaha 13 tahun ya Ika Maba di Baituraman dan lain-lain itu beliau sebetulnya sangat amat bangga, senang. Karena tadi pesan beliau kepada saya, sebetulnya saat ini di budaya masyarakat itu dengan perkembangan teknologi, dengan peradaban dunia barat yang banyak masuk, itu harapannya mohon maaf tertumpu pada remaja masjid yang kedua pramuka Pak, untuk terkait performan perilaku kehidupan sehari-hari ya. Dan memang nanti mungkin Pak Yayi yang akan menjelaskan, untuk yang remaja masjid ini memang harusnya seperti apa nanti beliau saja yang menjelaskan. Yang jelas fenomena ini terjadi hampir di belahan Indonesia manapun ya. Kami memberi contoh saja gini ya, nanti kalau yang pemimpin yang ideal gampang nanti ya mas ya. Dulu waktu kecil saya Pak Iyahi Majumahi Pak Pur ya, Pak Pak Sekcam ya mewakili camat Gayam Sari ya. Waktu kecil saya itu ketika ibu, saya pulang sekolah ibu nyapu. Ibu mana bu, saya sapunya gitu ya. Terus guru saya naik sepeda di SMP 1 Bojong itu Pak, saya enggak bakal berani nyelip Pak. Betul, walaupun naik sepeda motor enggak mungkin nyelip. Tapi kalau zaman sekarang pulang sekolah ibu nyanyapu, ya itu yang remaja putri. Ibu sana kurang bersih, yang sana belum, sana belum. Perubahannya luar biasa itu ya, sekarang ibunya malah disuruh ya. Kemudian guru naik sepeda motor di selip pocok, weh Pak gitu ya. Keliatannya tidak oluk salam, assalamualaikum atau seperti apa malah apalagi kalau naik sepeda. Itu perubahan contoh praktis yang mungkin di awal sebelum nanti sampai ke pemimpin yang ideal itu perlu kita sampaikan. Jadi sebetulnya Bapak Wali berharap karena teman-teman dan hadirin ini ya, para alim ulama yang di atas juga ini, biar perso, dulu pemerintah itu jubirnya bagian umas, sekarang berubah. Jubirnya itu di Kominfo, di Dinas Kominfo. Kalau umas itu hanya jubir Pak Wali, khusus kepala daerah. Tetapi kalau Kominfo itu menyeluruh Pak Kota ya. Kebetulan saya pribadi banyak bergulut juga ya di Ormas ya. Jadi mungkin juga agak, menurut saya terbiasa ya dengan Pak Ia itu digembleng terus itu ya. Ya ada salah, ada benernya kadang ya. Terkait pemimpin yang ideal, coba seperti yang disampaikan Mas Anies tadi, sebetulnya kan Risma JT maupun Nurmasurmas yang lain itu potensi peluang untuk gembleng, tempat pengemblengan ini. Termasuk Pramuka itu ya. Karena kami melihat kalau seseorang jadi pemimpin tanpa lewat gemblengan, bisa lewat pesantren, bisa lewat seperti ini ya, Ormas maupun kegiatan Risma JT dan yang lainnya, itu ada basic, ada dasar di pribadi masing-masing, itu ikatan agama ya, sebagai dasar ya. Tetapi jangan nanti malah keluar ikatan dasar itu membelenggu menjadi sebuah otoriter untuk pribadi, itu yang sering disalahkan ya. Dalam arti tadi saya juga tertarik Mas Anies, bahwa tidak ada yang menonjol, kata Pak Wali di atas langit itu masih ada langit ya. Dan seseorang menjadi pemimpin seperti Pak Wali, itu katanya malah saya itu hanya outsourcing, 5 tahun tersadar kayak pemilihan lagi. Jadi outsourcing, PNS pun itu ada batas waktu ya. Kayak saya umur 60 nanti harus pensiun ya, kalau dosen berapa harus, Pak Ia ini harus berapa ya. Ada semua itu ada batas waktunya ya, itu yang perlu diingat seorang pemimpin, bahwa tidak ada sesuatu yang langgeng yang akan mereka hadapi jadi pemimpin. Itu bisa menjadi refleksi diri bagi kita ketika kita tidak jadi itu tidak ada power sindrom gitu ya. Nah ini pembelajaran ini perlu dimulai diterapkan, diimplementasikan ketika mengikuti ormas, mengikuti remaja masjid ya. Bisa berkolaborasi dengan masjid lainnya ya, bisa berkolaborasi antarormas, itu sangat menyejukkan itu. Jadi kalau nanti Guspar juga mungkin sudah hampir so, kalau lihat sejarah Semarang itu dulunya kan sebetulnya budayanya kan dari Gujarat jadi Arab ya. Kemudian Cina ada Pecinan dan Jawa ya, Jawa. Kota Lama itu sebetulnya tinggalan lagi dari Belanda. Berarti di Semarang itu dulu ada yang Gujarat itu, Kocan ya, kampung Kocan itu masih ada itu Kota Lamanya. Pecinan masih ada ya di daerah Semawis itu, kemudian kalau Jawa sih jelas ya, terus Kota Lama, Little Netherlands ya, Belanda kecil di sana. Dan kelihatannya sampai kepemimpinan Pak Wali kemarin, awalnya ketika menjabat separuh yang pertama, itu masyarakat Semarang, kebetulan ini kan juga sudah beragam juga ya, beragam, sudah heterogen, terlalu banyak mendebat, mencela. Ketika pemimpin mengeluarkan program, kalau di Surabaya, di Bandung itu teman-teman anak mudanya, netizennya ya, yang punya akun-akun itu langsung nge-repost, tidak pernah mengecek benar apa salah pokoknya nge-repost. Tapi kalau di Semarang, 4-5 tahun yang lalu, ketika pemerintah itu mengeluarkan program, itu mesti mendebat. Kita teliti Pak, itu kita kaji, hampir 60 sekian persen itu mencela mendebat, yang 30 itu tidak. Mendebat dalam arti gini, ketika mengeluarkan program, misalnya ini bandara baru mau diresmikan tanggal 2 Juni gitu, di bawah itu didebat, kali gawe masih rob, ya itu berarti sudah tidak konsisten dengan yang dikeluarkan dengan yang ditanyakan. Ya, ya itu seperti itu. Tetapi Alhamdulillah, ya Pak Wali saat ini posisinya sudah tidak seperti ini, ya. Dulu pernah kita bahas dengan beberapa Ormas dan Rotari juga, katanya dulu itu sejarahnya orang Semarang itu banyak, seniman zaman dulu itu apa ya, gue buar ya, namanya Gujarat itu dulu sering nulis, ya itu jadi sastrawan ya, sastrawan. Sastrawan itu cenderung kalimatnya itu kritis-kritis, itu terbawa sampai sekarang ya. Dan Alhamdulillah sekarang kondisinya sudah berbeda. Nah ini saya tidak pengen mengagumkan Pak Wali, apapun junjungan kita Nabi Muhammad, ya Mas Anis tadi ya, itu segalanya ya. Perubahan ini ya, bisa menjadi contoh sesuatu kepeminan yang ideal, ya. Jadi tidak membedakan Ormas mana, agama mana, dari apa, suku mana, tidak ya. Terus juga mau turun dari kampung ke kampung, dari tarling ke tarling, kegiatan apapun mau ya. Ini tadi mohon maaf, sebetulnya sudah tersetting di agenda itu, Pak Wali dari Gemah itu langsung ke sini. Tapi kebetulan Pak Menteri dalam negeri ini ke Semarang, mungkin tadi ditelepon beliau itu, harus ketemu Pak Mendagri ya. Dan nanti pelajaran yang berharga seperti ini, Adik-adik ya, Mas-Mas semua. Dulu Pak Sutresno Suharto itu menyatakan bahwa pemimpin itu pribadi yang dikorbankan. Kalau pengen jadi pemimpin ideal, itu pemimpin yang siap pribadinya dikorbankan. Ya, seperti ini nih, dia harus ada dua pilihan yang harus mengambil keputusan di satu sisi. Di satu sisi, itu pengen sekali sebenarnya, pengen ketemu di sini. Makanya, nanti siapapun yang akan menjadi pemimpin, itu siap untuk menjadi pribadi yang dikorbankan. Jadi seperti ini misalnya, Pak Wali, kita itu serba salah, jadi pemimpin yang ideal itu kelihatannya kok sulit Pak Iyai. Jadi pemimpin ideal itu hanya, kalau Pak Wali bilang di paparanya itu, yang penting itu, anak muda jadi pemimpin itu jangan kehilangan N-nya. Pemimpin kalau hilang N-nya itu jadi pemimpin. Pemimpin itu hanya halusinasi. Halusinasi itu pintar ngomong, tapi tidak ada yang real, bukti nyata di lapangan yang dikerjakan. Nah, kami belajar dari Pak Iyai, dari Pak Wali, pemimpin ideal itu tidak usah membantah, tidak usah berdebat, tetapi dengan bukti konkret nyata yang memujudkan perubahan, itu orang akan percaya apa yang akan disampaikan. Nah, terakhir sebelum diakhiri, Pak Wali memberi pertanyaan kepada semuanya, teman-teman di Ormasini maupun dari Risma, ada beberapa tipe anak muda itu yang nantinya terlihat itu jadi pemimpin yang ideal, ideal dalam tanda petik ya, karena ideal itu sulit. Ideal itu ada beberapa pilihan, orangnya pinter, tapi tidak peduli. Orangnya peduli, tapi tidak pinter. Yang ketiga, tidak pinter, tidak peduli. Nah, oleh karena itu, yang keempat ini yang diharapkan Pak Wali, teman-teman Ormasi itu harusnya ya, orangnya yang pinter dan peduli. Karena kalau hanya pinter, tidak peduli, itu akan susah itu. Kemudian peduli, tidak pinter, tidak akan bisa berbuat. Jadi, berharap dari empat pilihan itu jawaban ada di masing-masing, tapi harapan Pak Wali, anak muda di Kota Semarang itu ya pinter ya, paduli. Pinter itu tidak dalam arti pinter IQ saja, tapi seperti yang disebutkan Mas Anies tadi, pinter dalam santunan. Itu kita sebagai orang Indonesia sepertinya pinter yang nomor satu ya. Kalau pinter keilmuan dan yang lain, itu bisa dipelajari. Tapi kalau pinter tentang perilaku, itu pembawaan diri sulit loh. Sulit betul, nanti tiap orang itu beda-beda. Ada yang suka marah, pengen halus saja, tensinya tinggi itu pengen halus itu sulit loh. Itu kan lebih berat daripada orang belajar sebenarnya, tapi pengendalian diri. Saya kira itu, kemudian yang terakhir dari saya sendiri, monggo teman-teman ini mumpung ketemu, mohon izin Mas Anies dan moderator. Di lain waktu, kalau teman-teman mau ada kegiatan, kami di Kominpo juga bisa ya, misalnya mau FGD, mau kerja bareng tentang apa, atau HUD RI itu ngadakan apa ya. Tapi kami memang berharap seluruhnya ada semacam, Pak Iyai Masjum, Pak Berpapak, seluruh remaja kumpulan dari pengurus remaja masjid se-Kota Semarang itu bentuk semacam asosiasi. Kayak tadi pagi kan ada Dewan Masjid, Dewan Masjid Indonesia itu kan kumpulan dari pengurus masjid. Monggo mungkin nanti Mas Anies bisa fasilitasi teman-teman untuk buat semacam perkumpulan seluruh remaja masjid. Nah nanti biar segala sesuatunya bisa lebih kolaborasi ya. Lebih kurangnya seperti itu, sekali lagi kami mohonkan maaf apabila kehadiran saya mewakili Pak Wali ada yang kurang pas atau kurang tepat ya, dan mungkin tidak mengurangi rasa hormat Pak Wali, titip salam di lain waktu mungkin beliau akan bisa hadir. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, disampaikan Pak Nana, cukup menarik sekali. Ini bagi calon pemimpin tentu tadi yang dibesankan Pak Wali Kota adalah pintar dan peduli. Tidak hanya dari segi IQ, tetapi moralitasnya juga harus terimplementasi nyata. Maka disinilah penggemblengan seperti tadi disampaikan Pak Nana bahwa Risma JTA adalah salah satu sarana bagaimana membangun calon pemimpin muda yang akan nanti bisa memberikan bangunan keislaman yang lebih baik. Itu mungkin ya Pak Nana sedikit dari yang saya garisbawahi. Yang kedua ini akan disampaikan oleh Pak G.H. Anasom terkait bagaimana masjid sebagai tempat peradaban, kalau memang itu memang sudah hakikatnya adalah masjid sebagai tempat peradaban, lalu bagaimana kita remaja-remaja ini bisa memakmurkannya, apakah cukup hanya dengan ubudiah belaka atau memang perlu program-program yang jitu, yang mungkin perlu dimunculkan sehingga peradaban yang dulu juga terbentuk di peradaban yang hari ini. Munggu Pak Anasom, 10 menit dari sebarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwada illa billah, amma ba'am. Yang saya hormati Pak Dr. Nana yang mewakili Bapak Wali Kota, juga ada rawoh dari Pak Gabak Keserah, Pak Adi Sufian, Pak Jali Sufian di sana, Pak Camat yang saya hormati, juga Pak Jumai, juga dari Pak Siapa Agus, juga para pengurus Risma JT dan juga Risma-Risma yang lain juga dari Ormas, terlihat ada Ansar, ada Ibnu dan IPPNU dan yang lain, semuanya yang saya hormati. Secara jenerik, secara jenerik, Al-Quran itu menyatakan ketika menyatakan tentang masjid, dan masjid yang paling awal yang dibangun, wa'id ja'al nal baita, jadi ketika menjadikan masjid itu, ternyata untuk apa? Masa batan linas wa'amna, untuk kumpul-kumpul, untuk kumpul-kumpul dan masjid itu tempat aman, ini jeneriknya di situ, jadi ini kok sederhana sekali itu ya, sederhana sekali, jadi awalnya itu, udah masjid ini tempat, jadi ketika Allah membangun Baitullah Haram, sebagai masjid itu tempat untuk kumpul-kumpul, dan di situ tempat aman. Nah ini saya kira ini kemudian juga dikembangkan oleh Rasulullah, ketika Rasulullah hijrah pertama kali juga membangun masjid, membangun masjid. Ini juga yang ditiru oleh para pemimpin kita, Alhamdulillah Pak Wali kita ini peduli sekali juga dengan masjid, di depan masjid Raya Baitur Rahman itu ada pelang besar, bunyinya apa, jari masjid, resik-resik masjid, jadi dia punya program itu, semoga nanti suatu saat juga ada program membangun masjid, tidak resik-resik tapi juga membangun masjid. Nah, untuk di Jawa yang paling awal, jadi kalau tadi awalnya tempat sederhana, tempat kumpul-kumpul, itu memang kemudian berkembang menjadi pusat, pusat peradaban. Dan ini yang kemudian ditiru. Ketika Sunan Ampel, Maulana Malik Ibrahim, awal masuk ke Jawa, beliau kemudian bertempat di Gresik, di Gapura, juga mendirikan masjid dan pesantren. Jadi masjid itu tempat untuk ngaji, awalnya selalu begitu. Tempat untuk pelaksanaan ibadah, juga untuk ngaji, tapi kemudian berkembang, berkembang menjadi muncul komunitas, komunitas masyarakat yang didasarkan kepada masjid. Sunan Ampel juga begitu, mendirikan di Ampel. Bahkan kader-kadernya Sunan Ampel ini menjadi luar biasa. Dan itu mereka semua sejak remaja, sejak remaja dipoles oleh Raden Rahmat, Sunan Ampel. Kader-kader dari Ampel, Surabaya ini menjadi kader-kader yang sangat hebat. Siapa itu? Antara lain Raden Paku. Siapa Raden Paku? Raden Paku itu siapa? Sunan Giri. Kemudian disitu juga ada Sunan Bonang, putra sendiri dari Raden Rahmat, Sunan Ampel. Kemudian Sunan Derajat. Kemudian disitu ada Raden Fatah. Raden Fatah ini santri dari Palembang. Dia jauh berangkat dari Palembang ke Jawa Timur, akhirnya yang rencana mau ke Majapahit, dia malah justru nyantri di tempatnya Sunan Ampel. Kader-kader inilah yang kemudian nanti berkembang, remaja-remaja inilah yang nanti kemudian menggegerkan. Menggegerkan dalam tanda kutip, akhirnya kemudian menjadi penyiar agama, dia menyebar ke berbagai tempat. Sunan Bonang akhirnya mengembangkan di Tuban, awalnya juga pernah di Lasem. Kemudian Raden Fatah secara khusus diminta untuk mengembangkan ke arah barat dan ketemunya di Gelagahwangi. Maka Gelagahwangi pun akhirnya kemudian didirikan masjid. Tahun 1479, demak sudah ada masjid di samping masjid, ternyata karena Raden Fatah ini kemudian diketahui adalah putra dari kerajaan Majapahit, Brawijaya V, akhirnya kemudian dia diangkat. Nah, ketika diangkat menjadi Adipati, masih di bawahan demak, tetapi Raden Fatah tetap mengembangkan Islamnya. Di Gelagahwangi apa yang pertama didirikan oleh Raden Fatah juga adalah masjid. Di Gelagahwangi beliau kemudian mendirikan masjid, membuat pengajian, dan dari situ kemudian terbentuk komunitas masyarakat muslim. dari situ. Jadi, embryo-embryonya sederhana seperti itu. Nah, cuman ini mungkin agak provokatif, jika kita perbandingkan dengan saudara kita yang beragama Hindu. Agama Hindu itu masuk ke Nusantara atau Jawa, itu di abad ke-2. Abad ke-2 Masehi. Di abad ke-10 sudah bisa membangun corong peradaban. Apa itu? Yaitu yang dibangun oleh kerajaan Mataram Kuno, kerajaan Syelendra, yaitu Candi Mburubudur. Yang Hindu mampu mendirikan Candi Perambanan. Berapa abad kira-kira itu? Dari abad ke-2, abad ke-10 sudah mampu membangun, dan sekarang sampai sekarang itu masih belum tertandingi. Dia bagian dari corong peradaban dunia, tetapi bercorak Hindu dan bercorak Buddha. Islam, ini perbandingannya mungkin. Islam, sebenarnya Islam kalau mau dihitung sejak awal masruknya, itu abad ke-7, kata Hamka itu sudah ada, Islam di Jawa. Tetapi bukti yang paling otentik itu di abad ke-11, makamnya Fatimah binti Maimun yang berangka 475. Tetapi abad ke-11, jadi Fatimah binti Maimun itu ada sebelum kerajaan Majapahit, sudah ada Islam itu. Tetapi ternyata enggak berkembang, karena apa? Nyatanya makam muslim itu hanya di wilayah Leran itu, di wilayah Leran Gresik. Jadi, di abad ke-7 sudah ada masuk Islam, abad ke-11 sudah ada komunitas muslim, tetapi ternyata Islam baru mampu membangun masjid yang relatif, kemudian berkembang itu di abad 15. Di abad 15, yaitu generasi zaman sunan Raden Fatah. Memang ini kemudian menjadi luar biasa, karena tidak hanya masjid yang terbangun, tetapi akhirnya juga struktur politik bisa berubah. Dari yang semula di Majapahit, kemudian demak menggantikan posisi Majapahit. Tapi dari sisi peradaban benda, dari sisi peradaban benda, kita ini masih sama-sama tinggal di Jawa, itu 7 abad. 7 abad, peninggalan kita itu di tahun 1479, dimulainya 1466 pembangunan demak, masjid demak itu sejak dari yang masih embryonya, itu hasilnya masih masjid demak itu. Artinya itu dari sisi peradaban tinggi, itu masih belum dihitung sebagai sebuah peradaban dunia. Walaupun dari sisi kebudayaan, demak itu menjadi corong. Menjadi corong. Sunan Kudus mendirikan tahun 1549, mendirikan masjid menara. Dia juga berkeinginan, maka disebut sebagai masjid Al-Quds. Supaya maunya pengen menjadi, punya corong peradaban keluar. Nah, dua masjid ini, itu bagi saya, itu masih mewakili kekhususan, keunikan sebuah masjid, sebuah masjid yang dibangun oleh para ulama, para wali, yang didukung oleh para orang-orang Islam. Tetapi dia, kalau kita perbandingkan dengan misalnya, hasil peradaban dari Hindu dan Buddha, itu ternyata masih belum, belum anu. Artinya, belum tertandingi. Borombudur itu, baru tahun 2000 berapa itu, turun dari tujuh keajaiban dunia. Tetapi secara lahiriah, hasil sebuah kebudayaan, hasil sebuah peradaban, dia tidak tertandingi. Candi Borombudur itu, masih bagian dari keajaiban dunia. Nah, mestinya, kalau kita mau ke peradaban, untuk peradaban lahiriah, itu adalah bukti-bukti real, yang bisa dilihat. Itu mestinya, sekarang ini, kita sudah memiliki masjid-masjid yang hebat. Alhamdulillah, tahun 1945, Pak Karno membangun, Istiqlal. Jadi, itu sudah luar biasa, membangun Istiqlal, dan itu memang, waktu itu masih Asia Tenggara. Dan kemudian, di tahun-tahun, 2000-an, muncul masjid-masjid, termasuk, masjid kita. Masjid kita, Masjid Agung, Jawa Tengah. Ya, walaupun, menggunakan nama Masjid Agung. Kenapa Masjid Agung? Mestinya, kalau Masjid Tingkat Jawa Tengah, itu Masjid Raya. Tapi, kalau Masjid Agung, itu tingkat kabupaten. Karena ini, ini kan ada hubungannya, dengan Masjid Agung Semarang. Sehingga, sejarah dari, Tanah Wakaf, ini adalah, Bondo Masjid, yang dulu, menurut sejarahnya, tinggalan dari, Sunan Pandanaran. Sehingga, ketika ini ketemu, dan kemudian, kita bersyukur kepada Allah, dibangunlah, Masjid Agung, Jawa Tengah. Maka, namanya, tetap menggunakan, nama dari, Masjid Agung Semarang. Hanya ini, karena lebih besar, dan menjadi tingkat Jawa Tengah. Sehingga, namanya, MAJT. Alhamdulillah, ini saya kira, di dua ribuan, ini muncul, penanda-penanda peradaban Islam, yang saya kira, sangat bagus. Di samping, MAJT, di Jawa Timur, berdiri Masjid Akbar, Al-Akbar, dan kemudian, di Jawa Barat, Dian Al-Mahri, dan kemudian, diikuti masjid-masjid yang lain. Walaupun, sebenarnya, di luar, di luar Jawa, sudah ada, Masjid, Baitrohman, Banda Aceh. Itu luar biasa, juga yang di Medan. Nah, mari kita itu lihat. Nah, sekarang, kalau, kalau kemudian, hitungannya sekarang, berarti, umur agama Islam, di Indonesia, itu sudah berapa, berapa abad. Kalau kita hitung, abad ke-7, sekarang sudah berapa abad berarti? Hah? 14 abad. Nah, harusnya, 14 abad ini, kita sudah mampu, membangun, masjid, yang super mungkin, seperti Madinah misalnya itu. Nah, ini kalian nanti, remaja-remaja ini yang nanti, kita harapkan, ke masa depan, loh ini penting, tidak hanya peradaban, spiritual saja yang dibangun, tetapi juga peradaban lahiria, yang itu, disebut sebagai penanda, sebuah peradaban. Sehingga, suatu saat, Indonesia memang harus, memiliki, masjid, ya bahkan saya sebenarnya, kalau lokasi, lokasi kanan-kiri, Masjid Agung Jawa Tengah ini, memungkinkan, untuk dibuat seperti, Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Karena apa? Tanahnya masih sangat luas, nah, matanya masih sangat luas. Sehingga mungkin, ke depan, ini, saya kira generasi muda, punya tugas itu. Punya tugas, tidak hanya, di sisi spiritualnya, tetapi juga, peradaban lahiria itu, menjadi sebuah penanda, peradaban maju. Nah, tentu tidak hanya, dari sisi bangunan, tentu, di sisi spiritual ini, harus, juga diangkat. Jadi, kebudayaan ini, akan menjadi, hebat, manakala diikuti, juga dengan, ada bangunan-bangunan, yang luar biasa, yang menjadi tinggalan, dari peradaban manusia. remaja masjid, saya kira, jadi yang, kalau, tadi sudah berumur, 13 tahun, ya kita harapkan, nanti ke depan, kalian, inspirasi, dari remaja-remaja inilah, ya, nanti, muncul, kemajuan, Islam, di Indonesia. Islam Indonesia, sekarang ini, menjadi harapan, karena tadi, yang sudah disampaikan, oleh ketua, ketua Arisma JT, bahwa, di tengah, di tengah, apa, problem, banyak problem itu, kita mampu menawarkan, dan teruji, ya, menawarkan, dan teruji, bahwa Indonesia, sampai saat ini, masih bisa, menampakkan wajah, keislaman, yang ramah, yang bisa, bekerja sama, dengan siapapun. Saya kira, ini modal yang luar biasa, dan di, kota Semarang, apalagi, ini menjadi luar biasa, karena Alhamdulillah, kota Seramak, Semarang, selama ini, di antara, kota-kota lain, terkena masalah, di kota Semarang ini, bisa, berjalan dengan baik. Mungkin itu, sebagai, pancingan saja, untuk, diskusi, kurang lebihnya, mohon maaf, walafuminkum, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan, untuk Pak Yayi Anasom, ada dua hal, yang memang, perlu, menjadi PR kita bersama, adalah, bagi, remaja-maja ini, tidak hanya, konsentrasi, pada, peningkatan spiritual, tetapi, secara heliriyah, juga harus, bagaimana, membuktikan, peradaban, itu dibangun, secara heliriyah juga, ini penting, dalam rangka, nanti, sebagai penanda, regenerasi, hari ini, mungkin, kita bisa melihat, tetapi, apakah nanti, anak cucu kita, juga akan, mampu memahami, peradaban, yang sudah, tertata, dan ada itu, ini menjadi PR kita bersama, sungguh menarik, kajian, pada malam hari ini, dilanjutkan, dengan, Bapak, ini terkait, bagaimana, dakwah, zaman naum, wah, ini, sudah, naum banget, maka, 10 menit, waktunya, kami persilahkan, Mbak Jumai, ya, terima kasih, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, Warahmatullahi, 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 Alhamdulillah, wa syukur lillah, wa ni'matillah, la khawla, wa la kuwata ilah billah, asahadu ala ilahilallah, wa daulah syarikalah, wa asahadu anna, muhammadan, abduh wa rasuluhu, la nabiya ba'dah, al-mukarumun, poro kiai, yang ada di panggung itu, mulai dari, Guspar, Alhamdulillah, bisa silaturahim, Pak Jamat, PLH, Pak Doktor Nana, Pak Kiai Anasom, Kang moderator, luar biasa, nambai, Kang, Kang itu abut, Mas Anies, karena roto-roto kiai-kiai, yang ada di kampung saya, kiai-kiai haji, itu bujuhnya telur, apa apa apa, gitu ya, nah saya itu, si jiwe, nambah-nambah, kan, gitu ya, ya, Alhamdulillah, bisa silaturahim, di hadapan, saudara-saudara sekalian, dulu, saya juga pernah aktivis, dan setiap, prosesi kegiatan orientasi aktivis, mesti saya dan teman-teman, karena ada pembauran dengan cewek, mesti sing dilirik, dia sing paling ngayu, kan, gitu ya, jadi setiap ada kegiatan, saya itu dulu, beberapa aktif, di IK Mapa pernah, di IPM juga pernah, terus kemudian, ya di mana-mana, pacarnya keh, gitu ya, tapi giliran di buju, si ji doa, kan, karena ingat, i da ro'ay tal mar ata, fangta serta, farchi ila ah lika, kan, jadi, neng delo, wangweto ayu, lan si ro itu tertarik, maka balik, neng omah, paranoro bujumu, kan, tapi, neng balik, neng omah, marani peng telu balik, kok buju nirano peng telu, ya, pemenih, kan, gitu ya, ya, Alhamdulillah, ini, dakwah jaman nong, barangkali tadi, narasumber dari Pak Nana, Pak Iyai Anasong, itu telah menyampaikan, bagaimana simpul-simpul, kita bisa, berpenampilan, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain, jadi, kita berdakwah itu, harus, menggunakan, kolaborasi yang lengkap, jadi, kalau saya itu, Muhammadinu, saya itu, empat tahun di Pondok NU, kan, terus, hanya nitip, ngeluluskan, dua tahun di SMA Muhammadiyah, kebetulan saja, nasibnya, jadi ketua pemuda Muhammadiyah, jadi, orang dari ketua pemuda Muhammadiyah, saya dari ketua angsor, saya, kan, hanya nasibnya saja, dan sampai sekarang, balik, saya tetap mimpin tahlilan, karena, dulu saya, jika, ngajar ngaji, tahlilan, managib, dan sebagainya, asik, jadi, untuk undangan itu, jadi, ini kan, kultural, hal yang, enak ini, yang itu, banyak, apa ya, alat untuk berkumpul, ada yasinan, ada tahlilan, ada managib, dan, kalau balik, karena saya mimpin, mesti, oleh-oleh, lebih hakeh, daripada liane, kan, liane, sebesar, saya, sebesar, kan, gitu, dan, ini, saya, saya, untuk, seorang santri, santri, orang tuanya, santri, itu, lebih banyak, jadi, kita, berdakwah itu, terlalu, mengengeng, terus, cepet, jadi, memang, kita harus, ada konsep, yang, dimana, berdakwah kita itu, saat ini, dakwah yang, menyenangkan, menyenangkan, mengembirakan, orang, saya, dakwah, kok, isinya, menghujat, dan, itu, tidak akan, pernah berhenti, sekali, menghujat, nanti, ada balasan, nanti, membalas lagi, sampai, meh, mati, kurang, dua menit, pengen dendam, gitu ya, jadi, bagaimana kita, konsep dakwah itu, dakwah yang menyenangkan, yang mengembirakan, dan, apalagi, situasi modern, saat ini, kita, bisa, banyak belajar, dari situasi, situasi, jadi, orang yang, terkungkung, dalam ranah, hanya, puritan, puritan, puritan melulu, itu, ya, kita, betah suwi, kok, gitu ya, jadi, orang terlalu, tertutup, mengorak, kalau kelompok, orang, apalagi, sering menghujat, orang lain, gitu ya, itu, kita, orang betah, dia, 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 maka, dari itu, pembauran, antar, ini, sudah, biasa, apalagi, saya, anak saya, itu, juga, titipkan, di pondok, Al-Asror, gitu ya, Al-Asror, ini, pondok, siapa, kan, gitu ya, saya, diujat, dulu, ketua, pemuda, Muhammad, dia, kok, anaknya, dititipkan, yang, pondok, nya, NU, loh, saya, jawab, itu, anak saya, kok, dan, saya, punya, cara, sampai di bullying, Facebook, dan, sebagainya, jadi, kita, sudah tidak adalah, apa namanya, wah, ini, 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 anak-anak muda, sekarang, kan, sudah tidak mempermasalahkan, kunut, mergo, subuhi kawanan, kan, gitu ya, ya, subuhi kawanan, apalagi, kadang, orang, 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 mikir, kayak, kunut, orang, debat, kunut, dan, sebagainya, dan, saya, punya, pengalaman, ketika itu, SD, itu, sering, saya, sampaikan, juara, adhan, juara, juara, adhan, juara, tiga, tingkat, kecamatan, wah, hebat, itu, juara, adhan, ranking, telu, tingkat, kecamatan, sing, nunggoni, mbah saya, jadi, mbah saya, ngetar, saya, mbah saya, juga, tokoh, jadi, saking-sakingnya, pengen saya, bisa, ikut, lomba adhan, diterke, jaraknya, 20 kilo, naik, sepeda, hondel, rodo, grimis, nah, ketika itu, ikut, lomba adhan, proses, dan, diumumkan, saya, juara, tiga, dari, 15, kelurahan, sak, kecamatan, pesertanya, telu, wah, nah, pesertanya, telu, saya, juara, tiga, tapi, kan, menangnya, tingkat, kecamatan, mbah saya, di pojok, mendengarkan, diumumkan, saya, juara, tiga, nangis, mbah saya, nangis, sedih, apa, nangis, bahagia, karena, putu, itu, dapat, hadiah, walaupun, hadiah, hanya, buku, buku, siji, paling, saya, tapi, itulah, yang, menghantarkan, saya, dari, adhan, tampil, pertama, kali, yang, dipaksakan, itu, akhirnya, saya, minta sendiri, ke pondok pesantren, pondok, yang, ada, satu-satunya, di, daerah, ekstransmigrasi, di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, jaraknya, kurang lebih, 30 kilo, ngelewati alas, ngelewati sungai, dan, ya, kayak, jaman, nih, film, Laskar Pelangi, nih, Laskar Pelangi, itu, nemoni, boyo, saya, sering, nemoni, babi, jadi, ketika, perjalanan, menjelang, mahrif, masih, naik sepeda, itu, ada, babi, baris, 10, so, an, pertama, pedi, tapi, kedua, ketiga, oh, mandek, ben lewat dulu, bu, babi, tenan, co, babi, eto, eto, an, burang, ngerti, tapi, jelas, menjelang, mahrif, dia, lewat, jadi, jadi, artinya, kita, anak-anak muda, mari kita berdakwah sesuai dengan kompetensi kita, kemampuan kita, apapun, entah itu dari bidang hukum kita punya kemampuan, bidang teknologi, bidang pendidikan, bidang apa, marilah, tapi, dakwah yang menyenangkan, jadi, enggak usah kita mengolok-ngolok, orang-orang bari, dan, saya yakin, dan ini, pengamatan saya langsung, dengan teman-teman yang terlalu kehakung, ternyata, yorak betah juga dia, yorak betah, tur, jama'i yorak tambah-tambah, oh ya, iya, nah, oleh karena itu, pada malam hari ini, silaturahim ini, bagaimana kita bisa menampilkan dakwah yang santun, karena jelas, ud'u'u ila sabili robikabil, hikmah, hikmah, hikmah itu bijak, apalagi ada, hikmah itu, harus pakai strategi yang, apalagi, wajah dilhum, bila tihi ahsan, lawa'idwi, ajak-ajak, kok, hanya dengan cara keras, dengan cara ngebuki, dengan cara, oh, dan sebagai menakut-nakuti, itu justru nanti umat akan, lari, saya kira, ini sebagai, bagian daripada, komitmen kita, anak muda, dan saya juga sering, datang di acara, mungkin Pak Yayi Anasom juga tahu, satu di antara ribuan orang NU, itu AM Jemai, mungkin orang, ketika masuk di WA, mungkin mentale, wis mindersik, kan gitu, tapi bagi saya, tenang saja, mungkin dalamnya, wis terbiasa di NU, kan gitu ya, walaupun kulitnya, ketua pemuda Muhammadiyah, sehingga, ketika saya kemarin, bersama Habib Seh, terus kemudian, bersama, Kiai Haji, Gus Muafiq itu, saya baru, ketemu dengan Gus Muafiq itu, hanya dua kali, tapi sudah kayak, anaknya sendiri, jadi, yang pertama itu, palah ngobrol, sampai, menjelang subuh, jadi selesai, ngisi pengajian, turun setengah dua, ngobrol, sampai, menjelang adhan subuh, artinya apa, sudah tidak ada sekat lagi, antara, kelompok-kelompok golongan, kita sekarang ini adalah, bagaimana, dakwah kita adalah dakwah, yang menyenangkan, dan menggembirkan, kata kuncinya itu, jadi, jangan ada, Allah Allah, jangan ada, hujatan, jangan ada, menebarkan kebencian, jangan ada, wais pokoknya, inti ini, mari bersama-sama, kita tebarkan, cinta dan kasih sayang, untuk dakwah, yang berkemajuan, berwawasan, nusantara, terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, luar biasa sekali, ini konsepnya, menggebung-gebung sekali, jadi, konsepnya adalah, bagaimana menyenangkan, hari ini, kalau orang berdakwah, tidak menyenangkan, itu kalau ini tidak laku, Pak, mungkin yang diinti, dari yang dimaksud, dengan Pak Jumai, mungkin itu, dan ada, kesimpulan yang menarik, jadi, tadi itu, kita diminta, untuk berdakwah, sesuai dengan kompetensinya, caranya, harus dengan santun, tidak dengan, radikal, dan sebagainya, tidak meledak-ledak, dan tidak terlalu, mengolok-olok orang lain, tetapi, lebih santun, sesuai dengan perintah, yang telah diacarkan, oleh Al-Quran, mungkin itu, kesimpulan, yang bisa saya sampaikan, yang terakhir, ini, terkait dengan, agama, dan budaya, ini, yang nanti akan disampaikan, oleh Gus Parwong, maka, ini materinya cukup menarik sekali, bagaimana kita melihat, potret agama dan budaya, ini, coba nanti akan dikaji, diulas, secara mendalam, oleh beliau, maka 10 menit, waktunya, kami persilahkan, monggo, bismillahirrahmanirrahim, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, abad 15 itu, abad di mana, Islam itu sudah sampai di kepala burung, kalau di Irianjaya itu, itu dinamai Irian, asal katanya Arroyan, diberi nama oleh, Ibnu Patutah, menyebutnya Arroyan, yang artinya adalah, bunga surga, kemudian, Maluku itu, dari kata Mamluk, kumpulan raja-raja, kalau di Maluku itu, memang satu kelurahan itu, raja yang memimpin, makanya dinamakan, Maluku, terus, sampai, Sumatera tentu saja, Sumatera itu sebenarnya, seniornya orang Jawa, karena jalur penyebaran Islam itu, dari Perlak, dan lain sebagainya, abad 15 itu, abad yang menandakan, bahwa Islam, hanya menyisakan, sedikit di, Danau Toba, kemudian Nias, kemudian, Irian Jaya itu, tidak selesai, jadi hanya kepala burung, kemudian, NTT, sedikit, belum selesai, tapi Halmahera, sudah tersebarkan, agama Islam, Jawa rata, kemudian, ada sedikit pengungsian, di Probolinggo, suku Tengger, kemudian, sebagian lagi, nanti Mbanyuwangi, lari ke Bali, tapi hanya di, tiga kabupaten, sisanya masih kelungkung, dan lain sebagainya, itu sudah kerajaan Islam, kenapa Islam menyebar begitu, begitu cepat, waktu, saya ketemu dengan, Yaya Agus Sunyoto, di BPNU, saya tanyakan, kenapa Atlas Wali Songwa, itu tidak membahas, secara detail, tentang jalan apa, yang dipakai oleh Wali Songwa, bagaimana caranya, ada salah satu, kropak, kropak itu, apa, tulisan di, di daun lontar, kayak gitu, yang disimpan, di Museum Ferrara, di Perancis, kropak itu, ditemukan di, sekitar, dekatnya, pesantren Sidogiri, di Pasuruan, kropak itu, memuat tentang, notulensi rapat-rapat, Wali Songwa, termasuk, pembicaraan-pembicaraan, tentang, Kongres Kebudayaan lah, kalau kita, sampai menghasilkan, wayang, dan lain sebagainya itu, pertanyaan, terbesar kita adalah, jika abad 15 itu, dakwah melalui, jalur kebudayaan, bisa mencapai, hampir seluruh Nusantara, bahkan, Sunan Kalijogo itu, juga disebut, Sheikh Malaya, karena dia juga, menyebarkan Islam, ke Semenanjung Malaysia, dan seterusnya itu, lalu sekarang, kenapa kita malah, menyisakan, beberapa daerah, yang belum, tersentuh, oleh Islam, Pada tahun 1992, saya mengikuti, rombongan, yang dikirim oleh, Almarhum Muhammad Nasir, Dewan Dakwah, Islam Indonesia, untuk berdakwah, di kampung, adat, sholat telu waktu, jadi sholatnya, cuma tiga waktu, dan itu, tidak menyelesaikan persoalan, bertahun-tahun, masih saja ada, akhirnya, ada beberapa, kiai, di Jawa Timur itu, yang mengirimkan, beberapa santrinya, tugasnya cuma satu, menikahi, beberapa kepala suku, yang masih memimpin, sholat telu waktu itu, dan selesai, sholat telu waktu itu, sudah hampir tidak ada sekarang, jadi, pendekatan kebudayaan, itu pendekatan yang, bisa dibilang, tidak akademis, bisa, bisa melawan, teori ilmiah, bisa, misalnya, untuk, mengalahkan Majapahit, Sunan Bonang itu, menikahi, anak panglima, perang Majapahit, jadi, layar perang, karumantun, diwikan, merotu wani, rodok pie, sama dengan, yang diponorogo, juga begitu, wengker, ketika perang, melawan, yang diabadikan, dengan reok, itu anaknya, kalau sekarang, mungkin dipacari, terus dinikahi, jadi, rapat juga, kalau mau ini, jadi, pendekatan-pendekatan, kultural ini, pendekatan-pendekatan, yang tidak pernah kita bayangkan, hampir seluruh, wali-wali yang ada, wali yang, generasi pertama, ataupun, generasi ketujuh, itu semuanya, menikah dengan, orang-orang, tokoh lokal, semuanya, semuanya, bahkan Majapahit itu, sampai menerima, mata uang koin, yang tulisannya, la ilaha illallah itu, karena, perkawinan, jadi, ya kayak, makanya, dalam diskusi yang gagal, di peringatan, satu abad Muhammadiyah, kebetulan, mertua saya, Muhammadiyah, di Jogja, itu, yang sampai, melahirkan, tesis yang kemarin, rame itu, pratesis, yang namanya, apa namanya, kesultanan Majapahit, itu, gara-gara menemukan, salah satu ini, kebetulan, waktu, mau membahas, Profesor, Adabi Darban, itu kecelakaan, jadi, acara itu, akhirnya, enggak, 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 bisa kita bahas, tapi, intinya, kayak Indonesia sekarang, jadi, ada kauman, ada pecinan, di Majapahit itu, sudah kayak gitu, dan, mata uang, yang tulisannya, la ilaha illallah itu, diterima, sebagai alat pembayaran, yang sah, jadi, orang Islam itu, dalam konsep, dakwahnya, sederhana, karena, kata dakwah itu, kalau diteliti lagi, nanti, dilihat di, Lugotul Arobiyah, atau, atau, Komus, Munjid, dakwah itu, asal katanya, adalah, ajakan, tapi, ajakan untuk makan, bukan, ajakan untuk, ngajari, tapi, ajakan untuk makan, siapa orang yang, yang tidak mau, diajak untuk makan, untuk ngopi-ngopi, untuk ini, dan itu, yang dilakukan oleh, para wari, Profesor Hamka, pernah menulis, untuk Star Weekly, yang terbit di Singapura, 67, dia tidak percaya, bahwa, datangnya Islam, di Indonesia itu, melalui pedagang, saya tidak percaya, dibantah sendiri, oleh Prof Hamka, karena datangnya Islam itu, melalui, orang yang, sekelas, Brahmana, karena orang Hindu itu, hanya bisa menerima, diskusi soal agama, itu kalau, kelasnya Brahmana, maka, didatangkanlah, orang-orang, pemikir, Wali Songo itu, pemikir semua, ada juga, yang mengurusi, urusan genik, saya subakir, mengurusi, urusan genik, ada juga, jadi, layak sampean, kita ini, sebenarnya, bangsa, yang, sebagian anak, kita itu, sudah lama pergi, saya, saya sering bilang, waktu, tahun, 1999, saya pernah, jadi ketua, Masjid Leksik Mah, di PWM, Jawa Timur, meskipun, saya pemegang kartan, karena ketua, PWM nya, Profesor Faseh itu, ketua mantan, ketua BCNU Jember, jadi sama-sama, orang NU, dan saya bilang, kita ini, kadang-kadang, terlalu realistis, menghadapi, kehidupan, padahal, kehidupan ini, tidak selalu realistis, orang kita kuliah, di fakultas teknik, lulus, ya gak iso, dan jani sepeda montor, kita lulus, kuliah dari fakultas manajemen, lulus, ya gak jadi manajer, apa lagi, kita kuliah, kita kuliah, lulus, dari akuntan, gak jadi akuntan, kita harus magam, sekian tahun, bahkan kita lulus mondok, paling gak jadi bakul, ya gak jadi guru ngaji, hidup itu, tidak, tidak linier, tidak sesuai, yang kita bayangkan, dan para wali songo itu, membahas itu semua, apakah mereka, tidak bersanat, cara dakwanya, metode dakwanya, sangat bersanat, karena kanjeng Nabi, istrinya, sahabatnya, itu para pembesar, bahkan ada yang, dari pembesar Yahudi, yang paling cantik, yang membuat orang, istrinya yang lain, jemburu itu, dari Yahudi, memang ayu, yang Yahudi, itu mulai, oh Yahudi lah, are-are-are, sorry, ayu memang, jadi, makanya, konsep, menikah banyak, itu, Islam itu melakukan, pembatasan pernikahan, karena dulu, Nabi Sulaiman, seribu, bisa dibayangkan, kalau tidak ada pembatasan, mungkin, saat dunia, itu Islam kabih, karena ingin dinikahin, Wabi semua, pada masa itu, jadi, cara-cara, cara-cara kultural itu, tidak harus melalui, cara seni, tidak harus melalui, cara tari, tidak harus melalui, cara musik, cara tonggoan, makanya, salah satu, saya kutipkan, salah satu, lagu yang dibuatkan, dengan sunan itu, usluk, fa usluk, batnaka, batnaka, ila Allah, orang Jawa, ngomongin, suluku-suluku, batok, batok, ila ilu, simple, agama ini, menjadi simple, dan enak dilakukan, seluruh, kenapa, NU itu kan, orang yang paling beruntung, di Indonesia ini, karena dakwanya, Wali Songo, terus kemudian, kulturnya NU, kan tinggal gitu saja, meskipun NU itu, lahir belakangan, dibanding kakaknya, Muhammadiyah, tapi dia menangan, jumlah yak, karena sisa, Wali Songo, yang diambil, dan sebenarnya, NU sama Muhammadiyah itu, saya itu, kalau padu itu, heran, karena setahu saya, Mbak Dahlan itu, kakak kelasnya, Mbak Hasim, ketika mondok di, Semarang, dan ketika, ke, ke, Mekah, di, ketemu dengan, Atarmisi, itu juga bersama, makanya, Mbak Hasim, ketika Muhammadiyah, diisukan sebagai, sebagai, apa namanya, Wahabi, mengirimkan santrinya, untuk, menemani, menemani, ketua Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah, waktu itu, Kiai, bagus Haji Kusomo itu, Kiai, dan Kiai terakhir, yang memimpin, ketua Muhammadiyah, Kiai, Ba'asir, bukan, Ba'asir yang sekarang, yang udah gak ada, dulu penjual minyak tanah, Kiai, Ba'asir ini, itu santrinya, dari, pendiri, NU, mereka bersahabat, jadi, saya heran, kalau orang Muhammadiyah, sama NU itu, disuruh berantem, orang saya aja, yang lahir ceprot, terus kalungan, bintang Songo, di pesantren, yuk diterima, Rabi Garowo Muhammadiyah, jadi, saya sangat, menghargai, itu aja, golek, Fatah Yato lah, golek, Aisyah, NU, golek lah, sing NU yang, ojuk, Fatah Yato, sing pemuda, Muhammadiyah, ojuk, yang NU itu, Fatah Yat ageng, kembali lagi, kepada, itu contohnya, ketika, menyampaikan, Usluk, Fa'uslukah, masuk, masuklah kamu, masuk kemana, masuk kepada, Ilallah, Usluk, suku, jadi, suluku, suluku, batok, 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 ilah, iluh, masuk, ini, Gusti Allah, simple, enggak, lakukan wayang, wayangnya, wapik banget, orang itu, sampai kemecer, untuk, pengen bisa nonton, wayang, ya, kalau bayar, karci, karci, sehat, sahat, sahat, sahatnya, orang Jawa, kadang, juga bener, asaduk Allah, saduk-saduk, enggak apa-apa, pokoknya melebut, cuma begitu, makanya, bilang, Bismillah, susah, semilah, Alhamdulillah, susah, hamgallah, tapi Islam, ya, Islam, enggak apa-apa, cuman, kafir-kafir, kengkok, dirimu sendiri, yang kafir, orang Jawa, senangannya, ini makam, yuk, enggak apa-apa, karena, makam itu, adalah, bidrik-kirilah, jadi, cara, cara mengingat, mati yang paling baik, itu, yang mendatangi makam, yang kelingan, bahwa kita ini, akan mati, cuman, sayangnya kan, sekarang, orang mendatangi makam, kalau, nyalon, wali kota, nyalon gubernur, kan itu saja, yang kita sayangkan, kalau dulu itu, ke makam itu, memang, bidrik-kirilah, karena, sebaik-baik, nasihat adalah, kematian, kata kan Cik Nabi, itu yang pertama, kemudian, yang kedua, pertanyaan saya, terus kita ini, peran kita apa, sudah, sekian abad, Islam, enggak berkembang, berkembang juga, bahkan, di dalam Islam sendiri, berantem, karena, inti dakwah itu, katakan, wahai Muhammad, kul, at'u ilallah, ngajak uang, kining, ngersani, khustialah, nganggu apa, ala basiro, basiro itu, ati, bukan logika, anawawanit taba'ani, ilah akhir ilayah, jadi basirohnya, yang disentuh, makanya, kanjeng Nabi, itu, membentino, dihidoni, cuh, waru yauti, ya weh, sesuk, meneku, ya weh, liwat, karena, ditikungan, berapa hari, kemudian, enggak ada yang, ngeludai, nanya Nabi, ini, biasa, ini, 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 sakit, rasul, pulang, duk-duk-duk, Aisyah, kan di bahan kue, enak, punya Nabi, enak, enak, dibikinin, dianterin, tapi, bisa bayangkan, diketuk pintunya, siapa, Muhammad, udah gemeter orang ini, karena sakit memang, tapi, Nabi masuk, mendoakan, orang Yahudi, tadi, yang ngeludai, tiap hari itu sembuh, terus, kemudian, disuapin, wahai Muhammad, apakah seperti ini, Islam, iya, masuk Islam, dia, tidak ada orang, yang masuk Islam, karena berhasil kita paksa, semua karena disentuh hatinya, persoalannya kan, hanya karena Nabi, nganterin kue, gitu aja, persoalannya kan, hanya itu, karena dakwah itu, memang, pagir, yang paling api, kaguni orang Jawa, itu mangkok katanya, jadi, ngasih bagi-bagi, Nabi itu, kalau masa, ya kayak gulai lah, kalau seandainya gulai di sini, asapnya itu, kalau sampai tetangganya, kena dilewati, dasar wisma, gitu lah, untuk Aisyah, itu dikuah, dihakkai, ben kumanan, itu dakwah, makanya, kanjeng Nabi, tidak membangun istana, tidak membuat satpam, gardu satpam, di depan rumahnya, aman, tetangga-tetangganya, orang yang baik, kepada Nabi, jadi, tidak tahu dikunci, suruh kami itu, tidak pernah ada kuncinya, rumahnya, Anda masuk keluar, jam berapa pun, bisa saja, dan Anda aman, kemudian, yang ketiga, yang terakhir, yang ingin saya, sampaikan, dan dakwah itu, tujuannya adalah, untuk menghilangkan, class action, atau fitnah, di yaumil akhir, misalnya, aku tidak terima, ketu harus mampu, suarga, yang tidak terlalu, itu class action namanya, itu, yang ganjaran, tidak ada, di luar, aku tidak terima, itu, yang di kafir-kafir, saya tidak, yang ganjaran, tidak ada, saya tidak, saya tidak, saya tidak, yang class action, saya tidak, aku sekretaris, yang menaruh, saya tidak, diri, yang ganjaran, akhirnya, jadi hari ini ditumpuknya class action itu inti dakwah dia umil akhir bukan sekarang jadi itu ngitungannya anggota Risma nambah birok bukan itu anggota Muhammadiyah nambah birok bukan itu anggota NO nambah berapa bukan itu tapi di hari akhir ini tidak ada fitnah tidak ada class action tidak ada class action tidak terima orang-orang di rokok di surga oh ada class action tidak terima aku Pak Nana begitu aku tidak terima soalnya apa? soalnya yang panggung tidak boleh ngerokok misalnya gitu itu bisa di class action begitu dan hukum di sana itu tidak bisa di olah-olah itu inti dakwah tapi justru karena dakwah seperti itulah saya jadi bertanya saat ini tugasmu piye sudah sekian abad Islam itu enggak berkembang yang namanya Danoto Banias itu masih seperti itu kemudian Bali sebagian masih seperti itu NTT masih seperti itu bukan itu maksud saya bukan islamisasinya tapi kok menjadi stak dakwah ini menjadi berhenti bahkan di tengah umat Islam sendiri kita berantem karena kita masih royokan akian-akian jumlah akian-akian jumlah akian-akian pengikut karena padahal inti dakwah itu bukan itu terus bagaimana menghadapi ini saya ingin mengutipkan pertemuan pertemuan antara Petrus Santo Petrus karena ini kejadiannya datang sebelum Islam saya harus kutipkan suatu kali pada pada tahun tahun 65 sampai eh 56 sampai 68 Masehi itu rajanya masih Kaisar Nero itu melakukan pembakaran kota dan yang dituduh ini orang Kristen padahal yang bakar yang ngongkor Nero wiki orang Kristen ini yang bakar ngejok-ngejok ini seperti itu sampai akhirnya Paulus itu lari lari karena enggak kuat sudah melihat banyak orang Kristen yang disalib dibakar dan enggak tahan lari menuju luar Roma saya ingin mengutipkan karena biasanya kita kan kalau dalil enggak soal Quran ya dikutip Quran ini kuofa disdomina ketika lari itu dia ketemu Yesus kuofa disdomina mau kemana kita mau kemana itu tidak menunjukkan destinasi tempat tapi perjuangan kita ini mau mau kemana dan Yesus mengatakan eo roman kurviki iteru kita harus kembali lagi masuk ke dalam Roma meskipun resikonya kita dibakar karena itu misi kenabian sebagaimana Nabi pernah dipaksa untuk melawan sekian puluh ribu pasukan kurai sebagaimana Nabi pasukan kecil juga harus menaklukkan Bizantium karena Bizantium ini kurang ajar jajah Palestina kurang ajar sebagaimana Nabi juga memimpin sariah-sariah karena orang yang menandatangani perjanjian biagam Madinah ini orang Kristen koptik tapi diserang oleh orang luar maka Nabi ikut melani kita harus kembali lagi kepada medan dakwah dengan cara kebiasaan dengan cara budaya Jawa kita sehari-hari bahasa Arab bukan Islam itu memang dari Arab tapi Islam itu bukan Arab makanya kanjeng Nabi ngomong tidak ada kelebihan antara Arab dan azim kecuali takwanya tetapi jangan pernah pisahkan Islam dengan Arab karena asalnya dari kita dari sana Islam memang bukan Arab tapi jangan jaraknya jauhkan jauhkan semoga ini menjadi pemantik bagi kita semua melalui musik anda bisa menyanyi terakhir Muhammad Darwish itu ketika baru pulang ditanya Mbah Darwish yuk nopo Islam ini yuk nopo sih bener ada empat orang itu lima orang Mbah Muhammad Darwish ini mengambil biola dan membunyikan biolanya ada yang tertidur ada yang ngereng-ngereng kayak gini ada yang ngantuk ada yang merhatikan terus kalau ini kita konek Islam ini nopo kanjeng ngunek ini biola yuk nopo Islam ku iso tunggu nyaman iso renng-renng iso nikmati urib iso cerdas Muhammad Darwish ini adalah orang yang kemudian sepulang sebenarnya sepulang dari Mekah dia mengganti namanya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlat Allahuakbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita kasih aplaus untuk empat pembicara kita Bapak Doktor Insinyur Nana Bapak Setorada Bapak Kiai Haji Anasom Bapak Kiai A.M. Jumai dan Gus Parwong kita kasih aplaus sekali lagi yang luar biasa ini tidak terasa ini gerenian di depan wah sudah setengah 12 ini mengalahkan orang nah ya mengalahkan orang jagungan di pikir jalan ini tapi ini jagungan insya Allah nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa karena ini waktunya sudah larut malam ya ini tinggal 5 menit saja Monggo ini saya kasih 2 pertanyaan saja ini karena sudah cukup malam sekali Monggo ada yang mau tanya satu cewek satu ya udah cukup berarti Monggo yang laki-laki disebutkan nama kemudian pertanyaan dan yang perempuan juga sama ya pertanyaan singkat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Nasir saya dari Desa Jali kecamatan Bunang Kabupaten Demak saya disini mewakili dari KPK juga komunitas penikmat OP ya memang benar yang saya tanyakan kepada narasumber sahabat satu rahmat bahwa kita disini adalah rahmatan lil alamin bukan rahmatan lil muslimin bagaimana caranya agar remaja di Indonesia khususnya di Jawa Tengah ini bisa bersatu berkumpul dan juga mengadakan kegiatan biar kita itu bersinergi mengawal NKRI terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Alvia saya perwakilan dari IPPNU Kota Semerang disini yang saya tanyakan tadi sedikit ada pemantik yang mengatakan kalau dakwah itu sebenarnya untuk menghilangkan fitnah tapi sekarang itu banyak dakwah-dakwah yang malah menjerumuskan dan malah membuat fitnah itu menjadi lebih luas nah yang saya tanyakan disini itu bagaimana peran kita sebagai penguda yang di temanya sudah dijelaskan sahabat satu rahmat itu untuk membentengi fitnah-fitnah yang sudah tersebar luas yang ada di NKRI mungkin itu sekilas dari saya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih ini ada dua pertanyaan dari rekan Nasir dan rekan Nita Alvia ini ini intinya bagaimana membangun remaja bersatu padu agar apa ini NKRI ini tetap terjaga ini bagaimana peran kita, peran remaja ini yang ditunggu polanya seperti apa dan yang kedua ini banyak sekali fitnah-fitnah ini menjadi salah satu ladang dalam dakwah justru bagaimana kita sebagai remaja ini punya peran agar apakah terlarut dengan fitnah itu atau coba untuk mengantarnya mungkin saya rasa mungkin itu yang menjadi titik poinnya monggo ini mungkin satu persatu sekaligus nanti saya minta closing ceremony nya jadi closing statement mohon maaf closing statement nya jadi dari dua pertanyaan ini sekaligus nanti ada closing statement nya juga karena waktunya sudah larut malam ini nanti kalau dilarutkan malam bisa-bisa ini Mas Andis menyediakan apa ini waktu sahur juga ini wah ini sahur-sahur ini monggo untuk yang pertama mungkin saya persilahkan untuk Pak Nana dulu ya Maturnuun ini yang dua tadi bagus ya pertanyaannya kelihatannya duanya intinya NKRI dan anti huake kami sebetulnya dari pemerintah itu yang pertama memang berharap Ormas itu yang berizin lewat pemerintah itu satu ya kenapa harus seperti itu karena biar pemerintah itu bisa mengawasi ya membina mengendalikan ya karena rata-rata Ormas yang tidak berizin ke pemerintah afili asingnya itu itu kelihatannya mohon maaf sering minir itu nah menurut kami sebetulnya relatif kecil ya Ormas-ormas atau kegiatan remaja yang dalam tanda petik negatif lebih banyak Ormas atau remaja yang berkelihatan positif tetapi kemauan untuk melawan yang negatif tadi kelihatannya mohon maaf masih kurang masih lemah ya kemudian yang terkait fitnah sedulur-sedulur di sini mungkin negara kita itu negara hukum ya negara hukum kemudian sudah ada undang-undang tentang ITE ya tentang ITE ya kami sebetulnya menginginkan cobalah teman-teman ini mulai menjadi produsen dalam bermedsos misalnya jangan jadi konsumen karena rata-rata ketika menerima kabar atau berita apapun ya yang tidak tahu ujung kebenarannya itu entah bangga karena wah saya yang tahu lebih dulu wah saya bisa menyiarkan ini entah apa itu cenderung itu oleh karena itu kalau produsen itu simple sebetulnya ya untuk mengirang uang acara ini dengan foto di-share itu A1 pasti itu real ada gitu ya ya jadi tapi kalau dengan dikirimi teman di-share itu bisa jadi fitnah juga ya jadi untuk menghindari fitnah saya kira teman-teman harus mulai padai memilah ya bahkan di islam pun tasawwub itu ya ada beberapa cara biar nanti tidak menimbulkan fitnah ya kalau kita tidak pasti tahu apa aslinya yang penting kita tidak oke saya ikut-ikut untuk menyebarkan menyebarkan itu aja saya kira itu makasih Pak Nana kemudian Pak Anasong untuk pertanyaan dan sekaligus ya makasih ini informasi aja untuk Risma JT Pak Nana ini saya banyak kerjasama ketika ada hari santri ada itu yang maka kemarin pas hari santri kemarin itu TV-TV yang besar-besar di Semarang itu ada muncul peringatan videotron itu muncul peringatan hari santri nah jadi Risma JT mungkin beratu saat bisa kesesama dengan Pak Nana eh saya kira tadi dua pertanyaan itu eh menarik ya kalau di Jawa itu ya kita itu penting itu sayuk sayuk rukun bebarengan rokan caneh lilo lan legowo nah sayuk rukun itu kalau kemudian ini dibahasa komunikasikan kalian harus selalu membuat sinergi dengan eh teman sevisi dan yang bukan sevisi juga kita ajak itu dari situ mungkin terbangun komunikasi kita menjadi jauh itu karena komunikasinya silaturahminya bahasa agama itu kurang maka tadi sudah banyak diceritakan apa strategi budaya itu memang sederhana tadi hanya membangun disitu kiai ngaji kemudian orang pada datang kan sederhana saja tapi kemudian setelah itu terbangun sebuah komposisi sosial yang luar biasa yang itu sulit untuk ditandingi yang tadi disebut Mas Jumai NO Queen 2 wadah banyak sekali untuk mengumpulkan orang itu strategi itu wadah-wadah inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk memasukkan nilai-nilai Islam yang tadi juga diceritakan oleh Pak tadi jadi ini menjadi penting nah kalau sudah seperti itu saya kira fitnah hok dan sebagainya itu gak akan berlaku disitu jadi kita jangan memproduksi yang hok-hok itu ya karena kalau itu memproduksi itu kan berarti kita nambah masalah lagi saya kira itu dan saya berharap remaja ini nanti memang akan menjadi orang-orang yang di masa depan itu mampu melanjutkan strategi kebudayaan dan juga sekaligus membangun peradaban Islam di Indonesia saya kira itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullah Ya terima kasih dari dua kader luar biasa paling pokok bagaimana menghindari kebencian menghindari fitnah kemudian bagaimana kita bersama-sama komitmen itu memang ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui orang kadang cucuk pengen poin yang paling atas tidak melalui poin yang awal pertama itu memang perlu adanya ta'aruf mungkin kita belum kenal mungkin kenal nama tapi belum kenal belum berta'aruf secara yang sebenarnya sehingga ononim menebar kebencian bahkan misalnya ada orang yang tidak belum tahu AM Jumai AM Jumai kok nguno ya kan gitu karena belum pernah ketemu hanya melihat sesosok melalui media mukwi online buhopo belum pernah ada tabayun tapi sudah menyimpulkan maka perlunya adanya tahapan-tahapan yang kita lalui ada ta'aruf ada tafahum ada ta'awun ada takafun inilah tahapan-tahapan yang barangkali perlu kita lalui kita sebagai sesama pelaku dakwah mungkin antara NU dan Muhammadiyah perlu adanya ta'aruf antara NU Muhammadiyah dengan ormas-ormas yang lain dengan pemerintah perlu ta'aruf perlu ta'fahum kemudian ada ta'awun gak langsung jujuk pada ta'awun tapi belum ada perkenalan maka inilah dan saya sangat sampai saat ini itu masih memegang teguh yang namanya statement dari Gusmus itu kalau kita melihat orang lain lihatlah titik kelebihan dan kita bisa belajar dari kelebihan orang lain tapi kalau kita melihat diri kita kita itu lihatlah kelemahan diri kita sehingga kita punya upaya untuk memperbaiki seolah itu kita lakukan itu akan baik tapi ketika itu dibalik wes orang-orang bari melihat orang lain itu le-e terus kelemahannya terus orang-orang bari maka inilah tumbuhan kita di malam hari ini menjelang pagi ini sebagai komitmen kita dan refleksi kita kita belajar sebagaimana statement Gusmus itu melihat kelebihan orang lain dengan keperluan kita bisa belajar dari kesuksesan dan kelebihan orang lain dan lihatlah kelemahan diri kita sehingga kita punya upaya untuk memperbaiki sehingga itu akan terhindar ada dengki ada menebar kepencian ada iri dan sebagainya insyaallah saya kira itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana mempersatukannya kita itu enggak bisa menyatukan sing iso menyatukan atini menungso ini menggustialah kita itu sering membuat ini mungkin agak berbeda dengan cara berpikir membuat bagaimana cara menyatukan bla 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 ada komunikasi ada forum dan sebagainya tapi kita melupakan satu hal wa'alafah baina ku lubin jadi sing iso menyatukan ini menggustialah awet dewi kan jarang dungo ini gustialah supaya Muhammadiyah karo NO ini bersatu ini kan jarang intinya itu disitu sing iso menyatukan ini gustialah mulak non jaluk ini gustialah jangan hanya mengandalkan kecerdasan berpikir kita saya kuliah di STUN lulus dari STUN wis jadi auditor sui ini BPKP tim GAP Arap melubu KPK karo bapak wis mandek leh ngurusi pesantren ya harus mundur gak onok logika wis mundur karo bapakku satu dia ayahku dua kiaiku ya wis manut apakah aku gak bisa makan karena itu? bisa makan apakah aku gak bisa bikin pesantren dari situ menghidupi santri-santri yang tinggal di surah kami bisa jadi ya wis percaya gustialah waih kita itu kan jarang seperti itu bagaimana cara ini bersatu tidak 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 karena cinta rindu kangen dan sebagainya tadi saya membahas soal taklim-taklim di pesantren ini saya sampaikan disini cinta rindu itu semuanya itu hidayah hidayah ini yang anggil-anggil definisinya hadiah kita rajin-rajin mempunyai hadiah dari berupa cinta rindu bersatu gak musuhan itu hadiah sehingga kita ganteng kita malah dimusi wong kita kita kemayu panjang tapi yang bisa membalikkan hati itu gusti Allah makanya tahiyah terakhir kita disuruh yamukon libal kulub sabit korte aladi itu satu yang pertama yang kedua bagaimana strategi strategi dakwah kita kalau gusti Allah itu mau kabe 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 beriman kabe enggak bukan itu maunya gusti Allah jadi ya sudah kita menjadi hamba yang baik di Risma itu dijadikan sebagai apa sarana untuk mencapai kemajuan belajarlah di Risma belajar dengan baik konco-konco sehingga ansor ya belajar sehingga api sehingga Risma JT ya sehingga api sehingga pemuda Muhammadiyah ya sehingga api sehingga partai ya monggo jadi partai sehingga api saya hanya ingin mencontohkan Soekarno itu secara politik sangat memusuhi Buya Hamka bahkan Buya Hamka itu juga dipenjarakan oleh Soekarno tapi di wasiat terakhirnya dia bilang tolong kok sing nyolati aku Buya Hamka Kasimo itu ketua partai katolik Indonesia dia hanya langsung makan ransum makanan ketika dipenjara oleh Soekarno itu hanya dari dua satu Muhammad Nasir yang kedua dari ketua NU Mbak Hasim bukan Nasib Busadi ya Almarhum Nabi adratus seh kenapa? ini pasti halal jadi langsung dimakan Kasimo itu mu'alaf katolik Mbak Mbak Iyadara baru mu'alaf katolik dulunya muslim terus pindah katolik tapi tidak dimusuhi oleh para kiai kita tetep di bahkan ketika mau meninggal tetep di kansani ku'alaf katolik Mbak bilang gitu karena soal hati agama itu soal hati nggak bisa paksa jadi kalau anda mencintai seseorang anda ingin bangsa ini bersatu berdoa lah agar bangsa ini bersatu bukan hanya menyanyikan Indonesia Raya atau berdoa di forum-forum lintas agama atau forum futur seperti ini tapi berdoa lah ketika anda sendirian sholat berdoa lah karena Allah lah yang bisa menyatukan nggak bisa NU Muhammadiyah tetep nginegi tapi kita akan berusaha dungu sing pemuda Muhammadiyah nungu Fatahyat sing Fatahyat juga nungu pemuda Muhammadiyah kan itu luwek enak jadi sing NU nungu nungu banser sing banser nungu Naisyatul Aisyah kan api lah ini matur nuwun semoga Indonesia tetap bersatu karena Indonesia ini hadiah dari Allah dan warisan yang diwariskan oleh para pejuang terdahulu kita terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita kasih plus yang meriah untuk 4 narasumber pada kesempatan malam hari ini terima kasih bapak-bapak semuanya sudah hadir sampai larut malam ini ini kopinya sampai sudah dingin tapi insyaallah ini akan memberikan satu manfaat tersendiri untuk kita bersama sebagai closing statement dari saya ini ada sebuah puisi ada sebuah puisi yang saya ciptakan tadi wabak jalan-jalan ke Semarang tidak lupa mampir ke kota lama sungguh hati kami senang karena bisa bersama Kang Nana Kang Anasom Kang Jumai Kang Gusbur dihari Risma JT yang tercinta diharilah Risma JT yang tercinta semoga harilah ini memberikan kecintaan kita dalam perdamaian untuk semuanya Amin Ya Rabbana Amin Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh